Kebaran api yang besar ini terlihat dari kejauhan area pabrik PT Panjicaniaga yang terbakar, saudara. 11 unit mobil damkar, 9 dari kabupaten dan 2 dari kota Cirebon dikerahkan untuk proses pemadaman. Sejumlah petugas pemadam kebakaran kesulitan menggapai titik sebaran api yang sangat luas. Hingga pukul 3 lebih 30 menit di mihari tadi, api masih belum dapat dipadamkan. Petugas kebakaran masih belum dapat menginformasikan luas total bangunan yang terbakar dan juga penyebab kebakaran. Saat tiba kita lihat situasinya kebakaran besar, kita kerahkan awal kita kerahkan dari 5 pos jaga dengan 7 unit. Kemudian kita hubungi kota untuk minta bantuan karena kebakaran luas sekali. Ini memang apa yang terbakar ini, Pak? Bahan paku dari rotan, ada kasur, ada karet, ada tiner juga. Bagaimana situasi terkini di lokasi pabrik industri rotan di Cirebon, Jawa Barat yang terbakar? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon yang akan melaporkan langsung. Selamat pagi, Syahri. Bagaimana proses pemadaman dan apakah ada korban dalam peristiwa ini? Ya baik, Syahri di studio dan selamat pagi saudara. Sampai saat ini sejumlah petugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Cirebon masih berupaya melakukan pemadaman di beberapa titik-titik yang utamanya berada di bagian belakang. Karena bagian belakang ini sempat agak sulit dijangkau mengingat luas area yang terbakar hampir keseluruhan. Yakni dari bagian depan, tengah hingga bagian belakang. Yang jumlahnya mencapai sekitar 1,4 atau 1,5 hektare. Dan sampai saat ini bagian belakang masih menjadi prioritas untuk pemadaman. Masih terjadi lalu-lalang beberapa petugas pemadaman dari Kabupaten Cirebon untuk menjangkau titik-titik kapit tersebut. Memang saat ini kita mendapatkan laporan dari petugas sekitar atau yang melakukan penanganan terhadap kebakaran ini. Tidak ada korban jiwa namun kebakaran yang terjadi sekitar pukul 0.30 dini hari tadi membuat pihak PT dan juga warga sekitar sangat khawatir dan sangat panik karena memang posisinya berdekatan dengan pemukiman rumah warga. Ada satu hal yang kami ingat dan ingin kami luruskan bahwa PT yang sebelumnya kami mendapatkan kabar PT Panca direvisi dan diperbaiki bahwa yang terbakar adalah PT Indigo Sejahtera Mandiri. Dan kami bertemu langsung oleh sejumlah pihak terkait utamanya pihak-pihak pabrik yang menyatakan bahwa kebakaran ini sangat membuat mereka kaget dan sangat membuat mereka sangat terkukul karena mencapai sekitar 1 hektare lebih dan barang-barang yang terbakar itu mencapai lebih dari 10 kontainer yang siap diekspor ke luar negeri baik di US ataupun di Eropa. Pak Jiri. Syari, apakah penyebab kebakaran hingga saat ini sudah diketahui? Pihak Dinas Pemadam Kebakaran masih belum dapat memastikan kepada kami terkait penyebab utama adanya kejadian atau peristiwa kebakaran ini. Mereka juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait utamanya kepolisian Presta Cerbon yang memang menjadi wenang untuk melakukan identifikasi sekaligus olah TKP kejadian untuk mencari tahu penyebab utama terjadinya kebakaran ini. Begitupun dari pihak pemilik atau pengelola dari PT Indigo ini juga masih belum dapat memastikan karena sampai saat ini mereka masih berusaha untuk mengumpulkan beberapa alat-alat bukti dan keterangan utamanya dari petugas yang menjaga malam pada kejadian sekitar 0030 tadi. Apakah memang kejadian ini karena konsulating listrik atau memang ada pemanasan di beberapa titik-titik yang menyebabkan terjadinya ledakan. Tak hanya sekedar menyebabkan seluruh bagian dan bahan-bahan yang terbakar kami juga melihat Fajri ada beberapa mobil dan beberapa kendaraan-kendaraan operasional yang juga turut terbakar. Barang-barang ini dan juga kendaraan-kendaraan ini bila ditotal secara keseluruhan masih dalam proses penghitungan oleh pihak pengelola namun dikabarkan informasinya bila menghitung dengan luas area dan bangunan itu melebihi 10 miliar rupiah. Sampai saat ini kami masih berusaha ikut serta melihat proses penanganan sekaligus menunggu keterangan resmi terkait perkembangan dari Dinas Permadam Kebakaran dan juga utamanya pihak kepolisian Polesta Cerbon yang informasinya akan mendalami dan memeriksa kejadian ini. Begitupun dari pihak pengelola yang informasinya sedang mengkalkulasikan total keseluruhan kerugian dan juga apa yang akan ditindaklanjuti setelah kejadian ini, Fajri. Ya proses pendinginan masih berlangsung dan hingga saat ini masih dalam proses pendidikan apa yang menjadi penyebab kebakaran. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Ramdon melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat.